8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 10 Terjebak di Tan Hajian Lifong dengan gesit mengejar bayangan itu Ia berusaha memperpendek jarak, namun bayangan itu memiliki gingkang tidak bawah tingkatnya Ketika memasuki Hang Hwa Sening Lin, hutan bunga merah, mendadak bayangan itu hilang begitu saja seolah-olah telah menyatu dengan bunga-bunga merah di sekitarnya Lifong menjadi sangat penasaran Dalam keadaan bingung, ia bukanlah Lifong kalau sampai kehilangan akal Ia segera sadar bahwa ia juga bisa berbuat hal yang sama seperti bayangan itu, karena ia juga mengenakan pakaian berwarna merah Dengan cepat sekali, ia melakukan gerakan guebei houyun, siluman di balik awan, dirinya mendadak juga hilang dan menyatu dengan warna merah Lifong bersembunyi di balik serumpun Hung Hwa, sehingga dengan bebas ia bisa mengintai sekelilingnya Dengan sabar, seperti seekor ul menunggu mangsa keluar dari sarangnya, ia bersikap menunggu daripada mencari Kurang dari sepemanakan nasi, Lifong melihat seorang pemuda tampan keluar dari tempat persembunyiannya Pakainya berwarna merah, dengan menyandang pedang yang bersarung dan beronce-ronce merah juga Rambutnya disisir rapi, dan memiliki metu yang mencorong licik seperti seekor ular piton Mulutnya menyeringai seperti mengejek Hi, hi, hi bidadari cantik, ternyata cerdik juga engkau Mari keluarlah dan berkenalan Aku tahu di mana kamu bersembunyi, sebab aku dapat membedakan Bau badanmu dengan bau Hung Hwa Merah wajah Lifong mendengar kata-kata ceriwis ini Segera ia melompat keluar berhadapan dengan pemuda itu Hendak lari ke mana kamu, penjahat pengintai yang tidak tahu malu Sekarang jawab pertanyaanku, apa maumu mengintai orang yang sedang tidur? Pemuda itu tersenyum, memang sangat tampan, tetapi dibalik senyumnya mengandung hawa maut yang menakutkan Hi, 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 mengintai bidadari yang sedang tidur adalah kesenanganku Dan menikmati bau badan yang lebih harum dari Hung Hwa juga impianku selama ini Ku perkenalkan namaku Belum habis ya berbicara, Lifong sudah memotong Siapa sudi mengenal namamu, dan siapa mau Berkenalan dengan laki-laki ceriwis seperti buaya darat Engkau laki-laki kurang ajar yang patut dihajar sampai babak belur Lifong berdiri menantang dengan senyum yang luar biasa manisnya Mulutnya seolah mengulum senyumnya begitu rupa Membuat pemuda itu terkesiap begitu memandangnya Guni yang, aku, Chiu Hang Kiao, ingin mengikat persahabatan denganmu Masakan tidak boleh Aku pemuda yang tidak jelek, dan kau gadis yang cantik, kita Bisa menjadi pasangan yang serasi Lifong tersenyum lebar memperlihatkan giginya yang berkilat bersih itu Laki-laki semacamu itu sama sekali tidak berharga dihadapan nonamu Bersiaplah menerima hajaran dariku Tanpa menunggu jawaban, Lifong segera melancarkan serangan kilat dengan tangan kanan terbuka Sedang tangan kiri membentuk siku 45 derajat Sambutlah tanda seru Hang Kiao juga tidak mau manda saja dihajar dengan pukulan Lifong Ia juga mengeluarkan ilmunya Ia menyambut serangan Lifong dengan ilmu yang sangat aneh Tubuhnya ditekuk seperti belalang, sedang tangan kanannya membentuk cakar aja wali dengan tangan kiri membentang seperti sayap Serangan pemuda ini mengandung hawa dingin yang kuat sekali Plak, plak, des Keduanya mundur tiga tindak akibat bentuk dua ilmu yang sama-sama hebat itu Tidak ayah lagi keduanya mulai bergebrak dengan mengeluarkan jurus-jurus serangan Semula mereka bergerak tidak begitu cepat, lebih banyak saling menjajaki untuk mengenal sampai di mana kekuatan lawannya Tetapi lambat laun, tubuh mereka berkelebatan seperti dua burung walet yang saling mematuk 78 jurus sudah berlalu, namun Lifong merasakan bahwa lawannya memiliki sin kang yang setarap dengan sin kangnya Ia menang sedikit di ginkang Dari penasaran, Lifong menjadi marah sekali Ilmu simpanannya mulai dikeluarkan yang mengakibatkan timbulannya angin yang menderu-deru Lovoyi Kayun, Buddha tua menghalau awan Hung hawa sinkswofung, bunga merah angin salju Tidak dapat dicegah lagi dua ilmu pusaka dunia persilatan beradu dengan luar biasa dasyatnya Tubuh Hang Kiyo sempoyongan dan darah segar meleleh melalui mulutnya Sedangkan Lifong terpukul mundur dua tindak Anak goblok, menghadapi ilmu picisan begitu saja sudah keok, ayo bangun dan lawan lagi dia Awas kalau kau kalah, aku bersumpah membuntungi kedua kakimu Tiba-tiba muncul seorang laki-laki tua yang berjenggot dan beralis merah berdiri di belakang Hang Kiyo Perayawakannya sangat luar biasa, kakinya tinggal satu, rambutnya riap-riapan dan matanya bersinar seperti iblis saja Jubahnya juga berwarna merah, ia memegang sebuah tongkat yang terbuat dari logam yang mengeluarkan sinar kehijauan Ini dia iblis tua bunga merah, Hung Hualaumo Salah seorang datuk persilatan yang namanya menggetarkan, karena ilmunya yang sukar diukur tinggi dan anehnya Iblis tua ini adalah seorang yang sangat beracun, selain kejam luar biasa, ia juga seorang ahli racun yang liai sekali Hang Kiyo berdiri sempoyongan, ia mengumpulkan tenaga saktinya untuk mengatasi luka dalam yang ia derita Matanya beringas menatap lifong Segera setelah itu, ia menyerang lifong dengan sangat hebatnya Namun lifong dengan tenang memainkan laufo yi kaiun, tenaga saktinya bergerak lembut, tetapi menggiriskan, karena getaran gempurannya yang bersifat tajam bagai sembilu Hang Kiyo mulai terdesak lagi kali ini lebih hebat dari semula Hung Huala Fubau Hun, bunga merah membelai sukma Hung Huala Lao Mo berseru memberi petunjuk kepada Hang Kiyo Tiba-tiba ilmu silat Hang Kiyo berubah hebat sekali Semua serangan lifong seperti dielus begitu rupa, sehingga daya serangannya lemah Ilmu yang dimainkan Hang Kiyo mulai memberi tekanan yang begitu rupa, dan memaksa laufo yi kaiun berada di bawah angin Kali ini, lifong yang terdesak mundur, sebab jurus Buddha menghalau awan ini tidak berdaya menghadapi Hung Huala Fubau Hun Lifong, tiba-tiba, bergerak dengan Gui Beihou Yun, siluman di balik awan, dan muncul dengan cepat dengan jurus serangan baru Sozhang Fokin Chu Zheu, telapak Buddha membersihkan bambu Serangan lifong kali ini membahana begitu cepat Meneru-deru bagai topan yang mengamuk Ilmu ini merupakan ilmu pamungkas yang mengangkat nama pengemis sakti tangan kilat, Hsing Ye Itung, di dunia Persilatan Sangat jarang ada tokoh hulin yang bisa bertahan lebih dari 50 jurus menghadapi serangan ilmu ini Hang Kiao terkejut setengah mati, tetapi sudah terlambat, ilmu lifong sudah mengurungnya, tubuhnya terpental ke sana kemari Karena sebelum tubuhnya menyentuh tanah digulung oleh daya serang ilmu ini, lifong sudah mencelat dekat dan mengirim pukulan susulan, begitu terus-menerus Begitu Hang Kiao terpental yang kedelapan kalinya, lifong segera mengirimkan serangan terakhir yang akan segera mengakhiri riwayat hidup pemuda itu Hang Kiao yang sudah pucat pasti hanya dapat memandang terbelalak Pada saat yang berbahaya baginya, tiba-tiba ia menggelundung seperti terenggiling kesakitan, dan melemparkan bungkusan merah ke arah bagian yang sangat pribadi di dekat selakangannya Aih! Bangsa curang, tidak tahu malu Pada saat seperti ini, naluri kewanitaannya bekerja otomatis mendahului gerakan silatnya Secara otomatis, lifong melindungi bagian tubuh yang sangat pribadi itu dengan kero memukul hancur bungkusan merah itu Serbuk warna merah yang berbau harum menyengat berhamburan di udara Tidak ayah lagi, lifong menghirup serbuk itu Tidak lebih dari 10 detik setelah ia menghirup serbuk itu, kepalanya menjadi pening, dan dia roboh lunglai, tidak berdaya Kiao ZHI, gadis siluman ini sangat berbahaya sekali, makin cepat dimusnahkan, akan makin baik Kata Hung Hawa Lomo Tia, aku suka sekali gadis ini, lebih baik kita taruh dulu di Tan Hajian Penjara Gowa Katak, akan kubujuk untuk menjadi istriku Sampai berapa lama, kamu akan membujuknya, 6 bulan? Setahun? Dua tahun? Tia, akan kubujuk sampai dah menyerah dengan sukarlah, kalau tidak biar sampai tua dia tinggal di Tan Hajian Segera Hang Kiao menggendong lifong dan berlari menuju lereng Hawang San Dengan menempuh jalan pendek yang berliku-liku, sampailah Hang Kiao di sebuah istana kuno yang dibangun di lereng puncak Sin Lutau Ia membawa lifong menuju ke ruang bawah tanah yang berdinding batu gunung yang sangat kokoh dan tebal Di ruang bawah tanah, tepatnya perut gunung, terdapat sebuah goa Gowa inilah yang disebut Tan Hajian, karena dihuni oleh katak-katak besar berwarna hijau tua Ukuran katak-katak Tan Hajian luar biasa besar, kira-kira 3 kali lipat ukuran katak besar pada umumnya Gowa ini dipisahkan dari dunia luar oleh sebuah pintu batu 5 kaki dari pintu goa, terdapat sebuah sumur besar dengan kedalaman 17 kaki, di sumur inilah, lifong dipenjara Racun bunga merah ciptaan hunghuala homogenis yang satu ini seperti obat dius, yang mengikat kurbannya seperti orang mati Pernafasannya menjadi sangat lemah, begitu lemahnya, sehingga orang yang tidak mengenal sifat racun ini segera menyangka kurbannya telah mati Hampir 6 jam lifong tergeletak pingsan Sore harinya, lifong baru sadar Ia merasakan tubuhnya masih lemah dan terasa sakit di sana-sini Begitu sadar, ia cepat-cepat menggerakkan hawa saktinya Ia lega, hawa sakti di dalam tubuhnya bergerak normal Ia berdiri dan memeriksa dinding goa itu, ia memukul di bagian-bagian tertentu untuk mencari kemungkinan ruang kosong di balik dinding goa Ia tahu bahwa dirinya telah dipenjarakan oleh tokoh hunghuala bay Di dalam goa tidak terdapat apa-apa yang bisa menolongnya keluar dari tempat itu Ia melihat makanan yang masih panas dan nampak enak disodorkan melalui lubang kecil di bawah pintu goa Tetapi ia tidak berani menyentuh makanan itu, walaupun perutnya dirasakan sangat lapar Tetapi ia berpikir jardik Kalau aku tidak mengisi perutku dengan makanan, tubuhku akan menjadi lemah dan akan sulit mempertahankan diri dari serangan musuh, pikirnya Segera ia menyambar makanan itu, dan dimakannya dengan cepat Setelah makan, kembali ia memeriksa dinding goa tersebut, namun semuanya adalah batu gunung yang ketebalannya sulit diukur Guni yang bolehlah mencoba menjebol dinding goa ini, tokoh yang paling sakti sekalipun tidak akan sanggup keluar lagi dari Tan Hajian Hanya aku seorang yang sanggup menolongmu keluar Asal engkau bersedia menjadi istriku tercinta, segera ku keluarkan, dan kita akan hidup berbahagia Jikalau engkau menolak, dengan terpaksa aku membiarkanmu hidup di dalam goa ini bersama-sama katak-katak raksasa seumur hidupmu Lifang tidak menjawab bahkan tidak menggubris omongan Hang Kiao Cuma matanya mulai melirik giri kanan, atas bawah Dia melihat di dalam sumur yang lebar itu terdapat banyak sekali katak-katak besar Kepalanya, matanya, dan kakinya luar biasa besarnya Lifang merasa bergedik melihat katak-katak besar itu Sudah kau lihat, betapa banyak dan besarnya katak-katak itu bukan? Sudahlah, bidadariku, bersedialah menjadi istriku tercinta, segera ku keluarkan kau dari lubang itu Aku tidak mau memaksa atau sampai merenggut kehormatanmu dengan paksa Aku bukan Cai Hwa Zui Fan, penjaya pemetik bunga Lifang menggertakan giginya Jangan mengira aku takut katak-katak, tidak ada suatu pun yang membuat aku takut Kamu, Jahanam pengecut, yang takut kepada aku Mari kita bertanding lagi, ku jamin, kali ini akan ku copot nyawamu Hi, hi, hi kau akan menjadi perawan tua di goa itu, dan selamanya akan ditemani oleh katak-katak itu Hi, hi, hi Begitulah, hampir setiap hari, Hang Kiao datang membujuk Lifang, dan Lifang selalu tidak menggubris Mula-mula ia rajin membujuk, tapi karena Lifang tetap tidak pernah menggubrisnya lagi, ia semakin jarang datang ke tanghajian Lifang sendiri tidak pernah berhenti memeriksa dinding goa itu Tapi ia selalu tidak melihat satu celah pun untuk dapat ditembus Hanya sumur lebar itu saja yang belum dicobanya Pada hari yang ke-21, ia sudah mengambil keputusan untuk terjun ke sumur lebar itu Lifang tidak bisa membedakan siang atau malam di dalam tanghajian Setiap hari ia hanya melihat lampu kecil dari minyak di luar pintu yang terus-menerus menyala Sinarnya bisa menerobos ke lubang makanan Lifang yang sudah berteka turun ke sumur lebar itu, sudah mengambil ancang-ancang Ia sadar begitu ia terjun ke sumur itu, akan sangat sukar untuk naik kembali Tetapi ia sudah tidak mempedulikan lagi, ia segera terjun tanpa ragu-ragu lagi Begitu sampai di dasar sumur, katak-katak besar itu terkejut dan berloncatan ke dalam kolam air kecil dan menghilang di situ Dari dasar sumur inilah, Lifang dapat mendengar gemak orang bercakap Heran sekali, kenapa Kong Zau menyenangi gadis galak itu Sudah dua laku satu hari ia dikurung di tanghajian Kalau aku jadi dia, diberi saja obat dius bunga-bunga, pasti ia akan segera tergila-gila kepada Kong Zau Selera Kong Zau sih nggak kayak seleramu, buaya jeling, dia ingin gadis galak itu menyerah dengan sukarlah Lifang mulai melakukan penyelidikan Dia mengeluh, di dasar sumur ini ternyata dindingnya jauh lebih tebal dari yang di atas Dan dia sudah tidak bisa Kembali ke atas Lifang akhirnya duduk di tepi kolam Dia sedikit bingung, karena ia tidak dapat lagi mengambil makanan dari atas lagi Dua hari di dasar sumur, membuat Lifang menderita kelaparan, dan celakanya, tidak ada yang bisa dimakan di tempat ini Ketika ia sedang melamun itu, tiba-tiba melompatlah seekor katak yang besar sekali Lifang melirik, si katak juga melirik kepadanya Diamgam Lifang membatin, kenapa tidak makan suie kia saja? Begitu mendapatkan ilam seperti itu, dengan sangat cepatnya, ia menangkap katak itu, mengulitinya Ia membuat api dari dua batu gunung yang ia pukul-pukulkan satu sama lain Mulai hari itu, hampir setiap hari ia makan suie kia bakar Di dasar sumur inilah, Lifang mulai merenungkan tiga ilmu yang sudah dihafalkannya dengan baik Terutama Fozet O Chuang San, langkah Buddha membela gunung Ia merasa heran sekali menyadari tenaga sinkangnya meningkat hebat setelah tinggal lebih dari tiga bulan di dasar sumur itu Matanya menjadi sangat tajam, dan tiga ilmu silat itu dilatihnya setiap hari Mari kita tinggalkan dulu Hsing Lifang yang terjebak di Tanhajian Kita beralih ke Tianshan untuk melihat kejadian hebat di Tianshan Bai Terima kasih telah menonton!